nih kalau level makanya gitu guys ada let's go cuy let's go cuy kalian bisa lihat guys kalian bisa lihat guys ada banyak easter egg disini guys oke guys, kembali lagi dengan aku next nah oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di game bioskop simulator game baru dari bang Andilu gitu atau akhir bekas studio guys ya nah oke guys, jadi di video kali ini aku ingin membahasnya itu semua lokasi easter eggs di game bioskop simulator yang dimana? mungkin ini kotanya namanya kota cinema kali ya cinema city kali ya aku gak tau sih karena belum ada nama kotanya nih nah jadi di video kali ini kita akan mencoba mencari semua easter eggnya dan buat kalian yang belum tau lokasinya kalian bisa simak baik-baik videonya nah oke jadi guys ya untuk lokasi yang pertama kalian berada di depan rumah kita untuk lokasi yang pertama itu ada di sebelah kiri dari rumah kita guys nah sebelah sini kalian dari depan rumah kalian kalian ke kiri nah di dalam pagar ini guys ya nah di dalam biarkan ini ada easter egg kotak ini guys nah panah ungu ini kalian bisa ambil mendapat dua kristal oke nice selanjutnya kita untuk lokasi yang kedua yaitu berada di samping rumah kita guys di samping rumah kita sebelah kanan kalian dari sana nah kalian belok kesini nah seperti ini guys ya kalian belok kesini nah di sebelah sini guys tuh ada kotak lagi kalau wan ungu itu arti isinya itu kristal karena udah ada logonya tuh sambil dapat dua kristal lumayan nice nah lalu untuk lokasi selanjutnya guys ya dari arah sini kalian lurus aja guys ke taman sini nah ke taman sini kalian lurus terus sampai melewati gedung gedung sinema ini guys ya di depan gedung sinema ini kalian belok kiri nah disini kan ada si lambat nah disini ya lebih tepatnya itu di belakang warnet musang atau toko bekas ini guys nah kalian kesini ke toko bekas kalian belok kiri nah disini ada gang gang kecil ada banyak sampah disini kalian masuk ke dalam disini nah disini ada toko rahasia guys ya kalian bisa cek disini nah toko rahasia segera nah oke ya guys ya jadi disamping toko rahasia ini guys ini ya di pojokan sini wow ini dia guys ya di pojokan sampai gini dan ini kayaknya isinya LP nah itu udah ada logonya guys ya LP dapet 500 LP nice lumayan nah itu untuk lokasi yang ke 3 ya guys ya nah lalu untuk lokasi selanjutnya kalian dari sini kalian keluar ya guys ya kalian keluar keluar dari tempat sini nah dari arah gang sini guys ya kalian ke arah sini guys ke gedung sinema ini kalian belok kiri nah disini guys ya disini disamping gedung sinema disini ada rumah sakit rumah sakit dokter pilakes laham mahal sekali oh dokter mahal sekali oke jadi lokasi ekstrenya itu berada di taman depan rumah sakit itu berada di taman sebelah kanan ini di balik bangku disini ada tempat pot kali nah disini ada semacam kotak ini warna hitam ini warna ini isinya apa ya tampil dapat gitar elektrik oke siap nah seperti mana hitam itu semacam ini kejahat yang isinya itu kekorek dari arah sini dari rumah sakit disini kalian kalian putar balik nah disini ada fitness hitter nah kalian masuk ke dalam sini wih macet aduh kalian masuk kesini nah disini ada mas-mas penunggunya nah disamping mas-mas ini ada kotak kalian bisa ambil nah dapat dua kristal lalu dari arah sini kalian keluar keluar nah disini kan ada rumah atau musium ini guys ini kannya rumah rumah angker nah disini ada pohon-pohonnya sangat mengerikan sekali ini nah disini di balik pilar pilar rumah hantu ini atau rumah angker di balik pilar ini di dekat tangga ada kotak ini berisikan LP warna hijau nah dapat 500 LP nice itu untuk lokasi yang ke aduh aku lupa lalu selanjutnya dari arah sini kalian keluar disini kalian ke kanan nah dari arah sini benar guys aku inget-inget dulu disini udah mentok ya oke kalian ke kiri ke kiri disini nah disini guys ya disini ada toko musik ada toko musik nah di depan toko musik ada kantor polisi nah di dalam kantor polisi jadi cara masuk ke dalam kalau lewat ini nggak bisa guys ya tuh nggak bisa ya jadi kalian masuk ke lewat sini sebelah kanan sini guys nah saya lompat aja masuk ke dalam nah disini ada S-Rex ini guys nah disini juga ada jeruji besi buat kemenangan pertahanan atau napi nah di dalam sini ada S-Rex kalian bisa ambil dapat sofa oke nice selanjutnya kalian keluar dari sini keluar dari kantor polisi nah lalu guys ya untuk lokasi selanjutnya yaitu berada bener guys aku ingat-ingat dulu guys oh ini guys berada di atas sini guys di atas di atas gedung ini guys gedung WFG warnet red chicken nah ini guys ya WFG oke jadi kalian tuh caranya harus naik guys naik ke atasnya kalian lewat parkur lewat sini semoga aku bisa guys ya semoga aku bisa nah hampir aja udah pro nih guys aku udah pro main lebih sini guys oke aduh lompat astagak usah banget guys ya oke aku akan mengulang lagi guys ya mau ngelak-melak ini kenapa ini oke astaganya kenapa kalau setup berikut kayak gitu guys nah ini guys dia atas sini di atap gedung BFG atau warnet red chicken di atas sini ada banyak ada 12345 ada 5 kotak jadi kalian bisa ambil nah disini mungkin kristal ini LP disini hadiah random ambil aja dapat lemari pakaian oke nice dapat ini ambil 500 LP nice oke untuk lokasi lokasi yang ke berapa guys aku lupa nah lalu untuk lokasi selatu kalian turun dari atap sini dahulu kalian turun disini nah tetapi sebelum untuk mendapatkan s-track ini kalian harus mengupgrade pendungan kalian minimal level berapa ini untuk pakai palu palu keruka yang kosong ini bisa kalian hancurkan bisa cek nah terus pukul terus guys ini karena masih level 1 belum ini nanti kita upgrade karena uang kita udah ada banyak mulai hancur mulai hancur kita harus perlu di dalam sini ada easter egg lagi bisa ambil dapat pohon palm mungkin ini hiasan selanjutnya masih berada di dalam ruko juga di dalam ruko sini juga ada kalau kalian kesini enggak ada disini aku udah cek enggak ada easter egg jadi easter egg yang tersebut berada di dalam ruko ruko ini tetap tapi kita mau upgrade pendungan kita aku mau ke tempat office dulu nah ini dia aku mau upgrade dulu jadi kita upgrade dulu pendungannya sampai max oke 2 3 4 1 wah upgrade lagi aduh uang kita habis coy aduh 5 udah max ini ini udah dijamin nih aku udah coba kalau level kalian tuh enggak emak level level 2 lah minimal atau level 3 tuh bisa untuk membuka ruko-ruka yang segini gini masih bisa karena kalau kalian pendungan itu masih rendah tulisannya pasti serangan kamu masih terlalu rendah biasanya gitu guys nah kita pukul disini nah kita pendungannya udah level mat jadi kita bisa buka semuanya ini kalau masih level 3 atau level 4 ini belum bisa dibuka guys kita buka nah waduh gak ada guys gak ada disini guys gak ada ini guys kita cepat cek disini guys kita mau maling disini guys oke dan yah ada di dalam sini guys jadi gak semuanya itu berisi guys nah disini mungkin di depan wall decoration shop nah disini yang nomor 2 yang ini jangan dibuka karena gak ada tapi gak tau sih dari sini bisa ambil dapat dispenser nice lumayan selanjutnya yang kita mau jarah nah ini dia ada lagi kita pendung lagi guys nah gak ada ya guys gak ada disini tidak ada sdx disini oke kita skip aja guys lalu selanjutnya disini ini guys apakah mungkin ada kita lihat dulu aja kita coba lihat ini buat apa ini oh menangkis nice nih kalau level maka gitu ada oh 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 bisa lihat disini ada 5 kotak guys wah berarti ada berapa kita ambil nice disini ada kristal disini ambil aduh aku lupa screenshot guys tapi yaudahlah kita ambil nice ambil nice oke nice itu untuk lokasi yang ke aku lupa oke selanjutnya kita cari ruko selanjutnya kita cari semua ruko kita jaras semuanya kita cari semua ruko kita cek disini apakah bisa pendung kalian bisa lihat kalian bisa lihat kalian bisa lihat guys ada banyak ekster ek disini guys wah sangat berguna sekali pendungan level emak siapa yang sekarang kita tinggal ambil ini guys kita ambil semua ada kristal lagi kristal semua kristal semua kristal semua ini LP tadi dapat rancang bagus oke kita cari ruko lagi kita jarah lagi yang belum kita buka mana ini nah ini di samping ini guys di toko general nah disini di toko film di depannya ini apakah bisa kita coba lagi bisa cuy kita dapat apa ini guys ada lagi guys ternyata ada lagi kita ambil dapat lampu meja nice ini dapat LP 500 lumayan lupa lagi lumayan nice lalu selanjutnya di ruko sini ada banyak ruko ini guys bisa gak bisa gak bisa kemungkinan ini ruko yang terakhir ini ruko yang terakhir ini ini ruko yang paling kuat ini kita nah nah dapat juga selanjutnya di ruko sini juga ada ada semua kita ambil semua banyak semua kita panen raja ini guys oke kayaknya udah semua guys tapi gak ada salahnya kita coba cari lagi siapa itu ada yang terlewatkan nah oke guys sepertinya tidak ada lagi setelah aku cek muter muter gak ada tempat lagi yang berisikan esterex semua ruko sudah kita jarak semua kita mendapatkan semua esterex nya dan buat kalian yang ingin mendapatkan esterex kalian itu pendungannya itu level 5 kalau level 3 untuk membuka ruko yang masih level nya itu belum terlalu tinggi kalau yang ini harus level 5 nah jadi seperti itu kalian bisa cari semua lokasi esterex yang nya ya guys nah kalau kalian yang belum punya level pendungan itu level rendah kalian cari aja yang berada di luar ruko ruko aja kalau yang ini nanti nanti aja juga gak apa-apa setelah kalian itu punya uang banyak kalau kalian gak sabar kalian bisa top up aja oke jadi segitu aja video semoga membantu kalian dan jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe dan semoga buat kalian yang like dan subscribe dimudahkan segala urusannya oke jadi segitu aja video kali dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye